Hai Oh Oh Ohéneri Pekuburan suaranya udah memanggil-manggil Hai pushed the same saya takut sama pintu i takut nyampe Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya c Mullruti Di video kali ini kita akan melanjutkan game horror dari Indonesia yang berjudul Keramat. Dimana kemarin kita sudah menyelesaikan egg yang pertama guys. Dan kita akan melanjutkan di egg kedua. Seberapa seramkah di egg kedua ini? Langsung saja kita mulai. Let's go. Sinopsis. Kamu bermain sebagai Bimo. Ia adalah kakak kandung dari Bulan. Bekerja di Puskesma sebagai salah satu perawat. Bimo saat itu mendapatkan shift akhir dan suatu kejadian pun terjadi. Oke guys, jadi kita bermain sebagai karakter yang lain guys. Yaitu kakak dari Bulan guys. Bimo. Oke, objektifnya. Selesaikan shift malam. Siapkan nyalimu. Oke. Oke guys, berarti kita di Puskesmas. Jam 8 malam guys. Mengagetkan ini. Bersiap untuk pulang kembali ke ruang kerja di lantai 2. Ruang kerja di lantai 2. Oke. Jam 8 malam guys ini guys. Perawat jaga. Kita periksa dulu guys. Laboratorium. Ruang staff. Oh, ini berarti pintu masuknya nih. Ruang staff. Tidak bisa dibuka. Poli gigi. Untung tidak bisa dibuka guys. Ke lantai 2. Sepi guys. Suasananya guys. Pemerintah Kota Kembang Dinas Kejahatan. Puskesmas Mati. Rawa Angker. Nama tempatnya Rawa Angker guys. Buka semua aja. Lantai 2. Tiba-tiba ada bunyi. Tiba-tiba ada bunyi. Ada suara guys. Suara telepon berbunyi. Mulai menegangkan guys. Toilet. Wah. Aman guys. Aman. Aman. Suaranya dari lantai 2 Toilet lagi Suasanya Oke, kemana ini kita? Korban sketsa Kembali turun aja guys Suaranya Langsung Menyap Cek sumber suara Ini Ini Bukan Bukan Berarti di lantai 1 guys Ini Suaranya 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 Guys Guys Apa itu guys Tidak guys Tidak 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 Ada apa Kamu Lihat Lihat Banyak sekali Pocongnya Guys Keluar Setelah keluar dari puskesmas Bimo langsung Langsung menuju kosannya Di salah satu gang kota kembang Pulanglah Dan beristirah Dan beristirahat Guys Banyak sekali Pocong Guys Kembali kembali ke kosan Objektifnya Puskesmasnya Kosan paling ujung Lantai 4 Puskesmasnya Banyak pocongnya Wow Oke Paling atas guys Satu Dua Tiga Empat Main guys Malam semakin larut Bimo terbangun Dari tidurnya Suara ketukan pintu Terdengar Yang membangunkan Bimo Objektifnya Tanda tanya Tidak tahu Oke Ada suara ketukan Guys Tidak ada siapa Tidak ada siapa-siapa Katanya ada suara ketukan Halo Halo kakak Bimo Bagaimana kabarmu Sudah lama kau tidak main kerawak angker Aku rindu dengan kau Datangi aku pas malam Jumat Kliwon ya kakak Aku menunggumu di rumah Oh iya Jangan lupa ke butik dulu Untuk mengambil buku aku yang tertinggal Aku harap Masih disitu bukunya Bulan Guys Yang ngirim ini benarkah Bulan Bulan Bukannya Terakhir itu Ditangkap sama kuntilanak ya Kok bisa Kok bisa ada kuyang guys Di kosan Bimo telah menerima surat dari bulan Sekarang dia Kita harus ke butik Dimana bulan bekerja Malam dan sunyi Membuat suasana menjekam Objektif Pergi ke butik Dimana bulan bekerja Kumpulkan informasi Oke Kita pergi ke butik Tempat kerjanya bulan Oke Sekarang kita bawa HP Sebagai penerangan Loh Punya mobil loh Dia aslinya Purnama teller Masuk ke dalam toko butik Wartek ember Gelap guys Masuk ke dalam butik Kita cari informasi Oke Butiknya terbuka Pintu belakangnya terbuka Ngegetkan Ngegetkan Suara tangisan Suara tangisan Suara tangisan Tidak bisa dikembang Tidak bisa dikembang Bulan harus mati Termasuk kau Wow Siapa ini yang mengancam Siapa ini yang mengancam kita Ada masalah apa ini Kembali ke mobil Kembali ke mobil Tiba-tiba suaranya Mengancam Bimo gini dalam keadaan panik Setelah melihat hal yang tak masuk akal Di butiknya bulan Kini Bimo berangkat menuju rawa angker Dengan mobilnya Objektif Pergi ke kampung rawa angker Kumpulkan informasi Kejahatan tak masuk akal Sudah terjadi Sejak di puskesmas tadi loh Ada banyak pocong itu loh Oke Pergi ke kampung rawa angker Wow Pemberani sekali kamu Bimo Kuburan di pinggir jalan Di depan rumah Apa itu Luar biasa juga Di depan rumah Ada suara harimau Di sebelah sini tadi Cari jalan pintas kerawa angker Ada kuburan guys Gak boleh kita injak ini Rumah warga guys Takut diterkam loh Oh Suara bayi loh Suara bayi Suara auman Oh Erang cingah Harimau Oke Sungur gak ada airnya Suara harimau Rawa angker Satu kilometer Gelap sekali guys Gelap sekali Gelap sekali Temukan cara untuk musir gendro Wah Wah Gendro yang mengagetkan guys Ini kalau kita deketin gimana nih Cari cara untuk musir gendro Lu gendro Ini kepalanya aja ya ini Wah Wah Desanya aja dijaga sama gendro Wah Desanya aja dijaga sama gendro Oh Bisa masuk sekarang Oh Bisa masuk sekarang Permisi Itu loh Gendroonya masih kelihatan dari jauh Jauh Cara musir gendro Daun kelor Kembang tujuh rupa Lilin Pesan dari penjaga guys Sebenarnya penjaga udah tau nih Ada gendro Daun kelor Kembang tujuh rupa Lilin Lilin Kita cari Lilin Di mana dia Ini Lampu dia Jadi온 Jari kembang Loh Kalau Tidak Tdk Benid Tdk 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 I Tdk 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 Nuh, nggak bisa masuk. Oh, nunduk guys. Ada deh. Kembang tujuh rupa. Daun kelor. Lilin. Ini dia guys. Kita usir gendronya guys. Kita usir nih guys. Halo, Pak Gendron. Apakah ada kata-kata terakhir? Kok nggak hilang? Boon. Terbakar ya guys. Sama daun dia kalahnya. Oh, gelap ini. Setelah melewati hutan, Pimo telah sampai di Rawa Angker. Suasana makin mencekam. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Objektif pergi ke rumah bulan. Kumpulkan informasi. Kita sampai di desa Rawa Angker. Oh, ini jalan masuknya guys. Yang terhalangi ini. Pintunya jadi tertutup. Masih ada suara harimau tapi. Oke, pelan-pelan. Rumah bulan yang kita masih hafal guys. Wah, malam ini beda dari sebelumnya guys. Sangat gelap ini. Ini loh. Lampunya nyala ini. Oh, ada darah. Wah. Uji nyali guys. Ada jelangkung di sini. Kenapa? Wah, gelap. Gelap sekali guys. Kita harus pelan-pelan. Bulan. Kuling. Wah, gelap sekali ini guys. Wow. Lukisannya. Bulan. Kenapa kamu manjang. Lukisan seperti. Oh guys. Guys. Fotonya guys. Menatap. Untuk kakak Bimo maafkan aku. Aku tidak memberitahukanmu sebelumnya. Kalau aku pergi dari rumah malam hari. Aku sudah tidak betah di rumah. Terkadang suara perempuan menangis terdengar saat tengah malam mengelilingi kampung ini. Aku sudah memutuskan untuk kabur dari jauh hari tanpa kamu tahu. Jangan pernah mencari aku. Tolong. Tolong. Bulan. Apa yang kamu lakukan bulan? Guys. Lukisannya guys. Dipajang di sini guys. Malam itu terasa hening dan dingin. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di kampung ini. Warga pun tak terlihat sedang melakukan aktivitas seperti biasa. Dan malam ini aku memutuskan untuk mencari tahu kebenaran tentang kampung Rawa Angker. Hidup atau mati? Aku harus keluar dari kampung ini. Hidup atau mati? Sosok yang sering kulihat di Rawa Angker. Oh jadi itu. Ada dua guys. Sosok yang sering dilihat. Wah. Menyeramkan juga loh. Gambarannya bulan. Tidak ada yang percaya dengan saya. Padahal kampung ini keramat. Tulunya kampung ini adalah kuburan leluhur. Dan ada pohon beringin yang dikeramatkan. Sampai akhirnya pohon itu ditebang. Banyak warga yang mengalami hal mistis saat malam hari tiba. Mulai dengan munculnya sosok guntilanak dan sosok pocong yang suka meneror warga sekitar. Pada akhirnya. Aku memutuskan untuk keluar dari kampung ini sendirian tanpa sepengetahuan kakak saya. Wow. Kamu meninggalkan saya ya bulan? Huh. Sosok yang sering meneror bulan ini guys. Lah ini. Ini siapa ini? Potonya Susana ini guys. Tengok. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Wah. Gap sekali loh guys. Bulan terakhir kali menuju ke arah kuburan loh dia. Wah. Sudah jam 12 malam. Wow. Gelap gulita. Gelap ya. Semuanya mati. Rumah warganya ini. Lampunya semua mati. Tepi Urawa Angker. Jalan Seram nomor 13. Guys. Ada sosok loh itu guys. Kamu menangis. Loh. Terusuri kampung rawak angker. Tepi Urawa Angker. Tepi Urawa Angker. Bikki Urawa Angker. Tepi Urawa Angker. Permisi ya Saya cuma menelusuri Kita mau mengganggu Masih terdengar loh suaranya Apa ini? Bantu? Rumah ini lagi guys Tempat Kita ketemu pocong Di Ad pertama ini guys Santai Santai Ayo naik Gak bisa naik loh dia Oke sekarang ada apa disini Fotonya loh Bismillahirrohmanirrohim Hai jebu arum arane menyan Wah ini ada mantra Tidak tahu artinya Suaranya hilang guys Suaranya kuntilan nangis Oh Itu sepertinya mantra pengusir guys Pengusir Kok ada daun disini Walaupun suaranya sudah menghilang Kita harus tetap berhati-hati Suara Anjing Suara harimau Suara burung hantu Apakah sudah menghilang Apakah sudah menghilang ya? Menghilang Ampun 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 Malam semakin larut Bimo masih berada di dalam kegelapan Malam di Rawak Angker Bantu Bimo mencari bulan Dan melarikan diri Dari Kampung Rawak Angker Kita harus mencari bulan Tuntun Bimo mencari bulan Waspada Wah ini guys yang bahaya Ada kata waspada ini Suaranya Telusur di kampung Siapkan mental guys Kita tidak tahu apa yang Akan terjadi Sini Masuk Ada apa ini Wah Sosok seram guys Wah ini Ini kalau lurus kita kena jump scare Ini yang sebelumnya itu guys Awasan terlarang Tidak bisa guys Ada gemboknya Kita bersantai aja Sejaranya pelan aja Karena cahayanya sangat gelap Bulan terakhir kali sih Pergi kesana loh bulan Kesana ini dulu Kesana ini dulu Flashback Ketemu pocong guys Ampun 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 Oke aman guys Aman Gelap kulitah sekali ini guys Siapkan mental Siapkan mental Siapkan mental guys Tidak bisa dibuka sekarang Kalau ada apa-apa Kita langsung lari ke sini Langsung keluar Oke 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 Tutup gas Artinya kita harus menelusuri Ampun Ampun Tidak ada apa-apa guys Kita Pelan pelan aja guys Tidak usah terburu-buru Ini ada ruangan di sebelahnya Tidak usah terburu-buru Pasti disuruh ke lantai dua dulu Waduh Suasananya makin Mencekam Guys Tidak bisa dibuka Tidak bisa dibuka Tidak bisa dibuka guys Ini bisa dibuka Ada apa Ini Perlahan tapi pasti Kita sampai di tempat ini Lagi loh Oke Tidak ada suaranya Guys 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 itu pocong loh guys 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 itu pocong loh Aku tidak takut Aku tidak takut Aku tidak takut Guys Kita samperin Aku tidak takut Aku tidak takut Kita pergi aja guys Suaranya udah Memanggil-manggil Suaranya guys Suaranya guys Sudah terbuka Keadaan semakin Mencekam Bimo sudah tidak bisa Membedakan Mana yang nyata Dan tidak nyata Objektif Tuntun Bimo Mencari bulan Waspada Bulan terakhir kali Masuk Ke basement Terus ditangkap Sama kuntilanak Oke Ada suara Cahiburan Dan terusuri gedung tua Lebih gelap dari Saat kita main Mau kemana guys Oh aman guys Tertawa dia Gedung tua Gedung tua Ya Ada cahaya Di belasanya Oh Guys Bulan Bulan Dimana kamu Bulan Enggak bisa dibuka Ampun Sebentar Ada catatan Kenapa harus dijagikan Sama lukisan itu Dulu gedung ini Ini adalah sebuah kosan wanita Namun Gedung ini ditinggalkan Terpengkalai Oleh semua penghuni kos Dikarenakan Mereka selalu diganggu oleh Makhluk astral Yang setiap malam Meneror mereka Tidak salah pemilik kosan Tuan dan nyonya Baskoro Meninggalkan kamu ini Dengan segara Lilis Lilis Siapa kamu Lilis Wah Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa dibuka Selalu dia Sudah terbuka sekarang Sekarang sudah terbuka ini Mau kemana masih ada tulisannya Jangan tertawa terus kamu Suaranya bulan Suaranya bulan Sepertinya ini jebakan Mereka ingin kita mati Kita lari aja Bulan aku akan Melamatkanmu Bulan Bulan dimana kamu Bulan kok jauh sekali ya Bulan 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 pertama Bulan pertama Bulan pertama Bulan pertama Bulan Itu senternya bulankah Lilin Saya takut sama pintu Takut sama pintu Selalu guys Selalu kita buka pintu Selalu kita buka pintu Selalu Selalu Objektif Tuntun Bimo mencari bulan Waspada Selalu guys Buka pintu Mesti bikin trauma Bulan terakhir kali ditangkap Sama kuntilan Berhati-hati Berhati-hatilah Suaranya loh Suaranya loh Suaranya loh Guys suaranya Bulan Tiba ada kamu Kita harus berani guys Bulan 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 apa yang kamu lakukan Bulan Lihat ke belakang Lihat ke belakang Guys Dia bilang apa Lihat ke belakang Apa ini Apakah kita Juga ditangkap Sama hantunya Masih bersambung Guys Oke guys Sampai disini dulu Gameplay Game keramat E ke 2 guys Akan kita lanjutkan Di E ke 3 Seperti apa Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menonton Sampai jumpa Di video Yang selanjutnya Di gameplay Game keramat E ke 3 Terima kasih Dan sampai jumpa